Intro Kita akan jawab beberapa pertanyaan Dari tanpa nama Bagaimana adabnya bila imam setelah sholat fardu membaca zikir yang keras Tapi masih ada jamaah yang masbuk Tashwish mengganggu Latushawish Jangan kau ganggu orang sholat Yang dimaksud dengan kalimat mengganggu itu adalah bacaan selain zikir Ada orang sholat Allahu Akbar Tiba-tiba dia di samping nyanyi Itu namanya mengganggu Tapi kalau ada orang sholat Yang lain yang sebelah itu Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Apakah terganggu? Tidak Yang terganggu dengan Subhanallah itu setan Kenapa? Karena bacaan zikir dengan sholat Isinya sama Aqimis sholatali zikri Dirikanlah sholat untuk zikir mengingat aku Orang yang berzikir Sama sirkelnya Sama signalnya Orang yang berzikir mengingat Allah Orang yang sholat mengingat Allah Orang yang sama-sama mengingat Allah Tidak saling mengganggu dan tidak saling terganggu Jadi kalau ada orang sholat Orang sebelah itu berzikir Tapi zikirnya mengganggu Dua kemungkinan Yang sholat itu setan Atau yang berzikir itu setan Dia udah tahu bahwa zikir itu Tidak terlalu kuat Tidak terlalu kuat Subhanallah, Subhanallah Udah tahu ada orang sholat Kuat-kuat matanya kesitu lah Subhanallah, Subhanallah Ini setan Ini setan yang sedang berzikir Pak Ustaz Zikir setelah selesai sholat Itu kan zikirnya sir Itu menurut mazhab syafi'i Zikirnya jahar Mazhab muridnya imam syafi'i Namanya ambali Imam Ahmad bin Ambal Menurut mazhab syafi'i Berzikir itu jahar Sementara makmumnya tahu Kalau makmumnya sudah tahu Zikirnya sir Maka di sebagian masjid Zikirnya sir Pas imam ditanya Pak imam zikirnya kok gak jahar Makmumnya udah tahu Ustaz Samad kalau jadi imam bacanya Saya kalau jadi imam zikir saya jahar Kenapa Ustaz gak baca sir Karena makmum saya ada tiga orang gak tahu Yang pertama anak kecil Dia gak tahu Yang kedua mu'alab baru masuk Islam Yang ketiga orang tua Udah tahu cuman lupa Maka mereka dikasih tahu Anak-anak ini pulang ke rumah Nanti ditanya sama emaknya Nah zikir di masjid tadi apa Tapi kalau saya zikir kuat Dia tahu Subhanallah 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 Tapi tidak terlalu kuat Gak mungkin juga orang di masjid zikir Sampai Subhanallah Subhanallah Tahu zikir apa ngamuk Jadi yang paling bagus adalah Khairul umuri awsatuhat Sebaik-baik perkara Pertengahan La tajhar bisolatika Jangan suaramu terlalu melambung Wa la tuhafid biha Jangan pula terlalu tersembunyi Wa betari baina dhalika sabila Carilah jalan tengah Subhanallah 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 Ustaz Samad ngomong katanya Bersuara jangan terlalu melambung tinggi Ustaz sendiri kalau ngomong tinggi Saya biasa aja Sound systemnya bagus Ini masjid bagus Saya dikasih nasihat Sama ketua DNI Dewan Masjid Indonesia Tolong Ustaz Samad Kalau ceramah itu dimana-mana Kasih tahu Supaya perbaiki sound system Karena 80% fungsi masjid Ada sound system Suara imam Dengan sound system Suara khotif Dengan sound system Suara Ustaz ceramah Kadang kita mau pengajian Suaranya gak jelas Ada jenis mikrofon itu Ustaz itu suaranya Seperti kumur-kumurnya Tapi di masjid Masjid Darul Amid Baitul Amid Bait rumah Hamid Rumah orang yang menguji Allah Rumah yang terpuji Masya Allah Tenang Sound systemnya mantap Cuman agak panas aja dikit Negeri Bima Memang luas Pergi memancing Ke Pulau Buru Mengapa terasa panas Karena Ustaz pakai baju baru Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam kenal Pak Ustaz Salam kenal juga Saya dari Saudi Arah Bima Ada orang solat 60 tahun Tidak ada Satupun solatnya Yang diterima Karena mereka Tidak meluruskan Ruku dan sujud Ruku dan sujud Yang bagaimana Yang benar itu Pak Ustaz Salam Irji'ila solatika fa'inna ka'lam tusalli Ulangi solatmu Karena solatmu tidak sah Sahabat itu pun mengulangi solatnya Irji'ila solatika fa'inna ka'lam tusalli Ulangi solatmu Karena solatmu tidak sah Sahabat itu pun mengulangi solatnya Irji'ila solatika fa'inna ka'lam tusalli Ulangi solatmu Karena solatmu tidak sah Dia pun mengulangi solatnya Tiga kali dia ulang Akhirnya setelah dia ulang tiga kali Gimana yang benar itu ya Rasulullah Kata Nabi Hatta tatma'inna raki'an Kalau kau rukuk Rukuknya tumak ninah Makna tumak ninah Dua Yang pertama ada tempo Tenggat waktunya Seminim minim minimnya rukuk Satu kali tasbih Subhana rabbial azimi Wabi abdi Walaupun satu Tapi dibaca itu ada tumak ninahnya Subhana rabbial azimi Wabi abdi Kenapa orang sholat gak ada tumak ninahnya Seperti pohon bambu di tepi sungai Ditium angin Karena gak dibaca di murah Allah Pas ditanya Kenapa kau sholat cepat betul Maaf nama saya Valentino Rossi Pembalap Pemuda berbadan gelap Yang kedua Kenapa tidak ada tumak ninah Tidak benar rukuknya Kalau diletakkan bejana di atas Tidak tumpah airnya Di agak-agak demikian Jangan terlalu tunduk ke bawah Seperti kambing lapar dapat rumput Jangan mendongak ke atas Seperti kuda jantan Melihat kuda betina Apalagi kuda liang Maka dia harus Di agak-agak Dikira-kira Jadi makna tumak ninah dua Gerakannya Dan Waktunya Allahu Akbar Subhana Rabbi Al-Azimi Wa bihamdi Subhana Rabbi Al-Azim Tidak terlalu menunduk ke bawah Tidak terlalu mendongak Jangan rukuknya mendongak Lalu kemudian sujud Hatta tatumainna Tatumainna sajidan Kalau engkau sujud Sujudnya juga tumak ninah Ujung kaki Dua Ujung lutut Dua Tapak tangan Dua Kening Satu Tidak ada orang keningnya dua Nempel ke bawah Ini kening Apakah hidung juga wajib disentuhkan Kening ke lantai Wajib Hidung Mustahab Dianjurkan Yang paling bagus Hidung Cuman Beda kita dengan orang Arab Orang Arab itu gak terlalu terpaksa Kena dia Kita memang agak kita paksakan dia Mohon maaf Yang peset jangan tersebut Ini saya cerita tentang saya Ini masalah hidung Kena itu Mustahab Dianjurkan Bagaimana kalau orang pakai peci Sampai keningnya tertutup Ada orang pakai peci Makanya sebagian orang Kadang kalau mau sholat Dinaikannya ke atas Supaya menempel ke bawah Abdolnya demikian Bagaimana kalau ada orang keningnya tertutup Maka sesungguhnya Kain pada bagian tubuh Yang menutupi Tidak membatalkan sholat Mana dalilnya Karena ada seorang sahabat nabi Sedang sholat Dia ambil ujung jubahnya Dia tutupkan ke atas pasir Karena dia tidak mau Keningnya menempel ke pasir Karena panas Teri Gak ada sajadah Sholat dia Pas mau sujud Ujung jubahnya Dia sujud di atas Itu dalil boleh menempelkan Ke kain Yang menempel ke badan Tapi kurang afdal Yang afdal adalah Menyentuh Begitu yang diajarkan nabi Kenapa orang bisa Tasbihnya itu cepat sekali Karena tidak diucapkan di mulut Kalau diucapkan di mulut Pasti peran Tasbih kita pelan itu Karena diucapkan Subhanallah 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 Itu pakai nafas Membantu lebih khusyuk Diucapkan Walaupun sholat suhur dan asap Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Pakai nafas Dan diucapkan Apakah nabi itu Kalau sholat mulutnya bergerak Ditanya kepada sahabat nabi Namanya Khabbab ibn al-Alf Ya Khabbab Ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak Ya Dari mana kamu tahu Bittira Bileh Ayatif Aku lihat jenggot nabi bergoyang Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagu dan rahangnya bergerak Ini ada orang sholat mulutnya Yang gak bergerak sama sekali Matanya yang bergerak Sholat apain? Ini pertanyaan sederhana Tapi mengkoreksi lagi sholat kita Yang tidak benar sholatnya Karena tidak membaca Dibaca 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 Kira'ah itu artinya membaca Sedangkan orang yang baca Mulutnya gak bergerak Itu namanya mutolah Itu beda dalam bahasa Arab Kalau bergerak Kalau bergerak membaca Makanya Dibaca Dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak belajar fiqih Tidak belajar fiqih Tidak ngaji Dan orang seperti ini Tidak ada di Bima Dulu pernah ada Tapi dulu hanya enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan kirim al-fatihah Apakah nabi ngirim al-fatihah Untuk istrinya Siti Khadijah Apakah nabi ngirim al-fatihah Untuk japar saudara kembarnya Apakah nabi para sahabat kirim al-fatihah Supaya kami paham pak ustad Jadi ini Yang nanya ini Dia Mau beramal Kalau dilakukan nabi Kalau enggak dilakukan nabi Enggak mau Enggak apa-apa Bagus Ada seorang sahabat Sahabat nabi Bukan sahabat Abdul Somad Dia Sebelum tidur malam Bertasbih Al-fa'uqdah Dua ribu simpul Diambilnya simpul tali dua ribu Simpul tali dua ribu Habis itu Jikir Subhanallah 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 Dua ribu simpul Sekarang saya tanya Bolehkah Bertasbih dua ribu kali Sebelum tidur malam Boleh pun enggak boleh Sekarang balik pertanyaan ini Pernahkah nabi melakukannya Enggak pernah Kalau enggak pernah dilakukan nabi Apakah boleh dilakukan Tadi katanya boleh Sekarang enggak boleh Ternyata kalau Ngomong sama orang Belum sarapan Susah ya Oke Contoh kasus yang kedua Ada seorang Imam 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 mazhab Tadi yang bertasbih dua ribu kali Sebelum tidur Itu sahabat nabi Namanya Abu Hurairah Sahabat nabi Dimana bisa dibaca biografinya Dalam kitab siar A'lam An-Nubala Siapa yang nulis Imam az-zhabi Imam ahlu sunnah wal jamaah Contoh yang kedua Da'atulis syafi'i Fi solati Arba'ina sanah Saya mendoakan Guru saya Imam syafi'i Fi solati Dalam solat Saya Arba'ina sanah 40 tahun Rabbi zilli Wali walidayah Wali muhammad Bil idris As-syafi'i Bolehkah Mendoakan Imam syafi'i 40 tahun Boleh Sekarang pakai Logika ini Pernahkah dilakukan nabi Gak pernah Kalau gak pernah dilakukan nabi Berarti gak boleh Ini pertanyaan tingkat tinggi Apakah Mesti disyaratkan Mesti dilakukan nabi Dan sahabat Puasa nabi daun Pernahkah nabi melaksanakan Puasa nabi daun Secara berterusan Yasumu yauman Wayuftiru yauman Gak pernah Tapi mabi memujinya Apa kata nabi Ahabbu sawum Ilallah sawumi daun Puasa yang paling bagus Adalah puasa nabi Nabi tak pernah melakukannya Jadi sunnah Ada tiga Yang pertama Sunnah fi'liyah Nabi melakukannya Yang kedua Sunnah kauliyah Nabi mengucapkannya Tapi nabi tak melakukannya Ada jenis yang ketiga Sunnah takririyah Nabi tidak melakukannya Nabi tidak mengucapkannya Dilakukan orang lain Disetujui nabi Mana contohnya Nabi mengajarkan Tapi ada satu sahabat Bacaannya lain Selesai Salat nabi tanya Siapa tadi yang baca Alhamdulillah 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 Aku tidak pernah ajarkan Aku ya Rasulullah Apakah nabi marah Aku tidak pernah melakukannya Kenapa kamu pandai-pandai Buat doa itu Kau masuk neraka jahannam Apa kata nabi Apa kata nabi Aku lihat 39 malaikat Turun dari pintu langit Ingin mencatat doa yang kau baca Tidak pernah dibaca nabi Tidak pernah dibaca nabi Begitu juga dengan Allahu Akbar Kabira Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab Nabi mengajarkan Allahumma ba'id Baini wa baina khatayaya Kama ba'adta Baina al-masyriqi Wal-maghrib Sahih Bukhari Allahu Akbar Kabira Ada juga dalam Sahih Bukhari Nabi tidak pernah mengucapkannya Siapa yang membaca itu Sahabat Allahu Akbar Tiba-tiba ada sahabat di belakang Allahu Akbar Kabira Walhamdulillah Kasira Wa subhanallah Bukhara Tawwa asila Titik Wajah tu wajihiyah Itu istitah lain Selesai solat Nabi tanya Siapa tadi yang baca Allahu Akbar Kabira Ana ya Rasulullah Apa kata nabi Futihad Abu Abu Sama Terbuka pintu-pintu langit Malaikat turun Mencatat doa yang kau baca Ini jenis takri Takri Makanya Perbuatan Kalau tidak dilakukan Nabi adalah Bid'ah Betul Kata Imam Shafi'i Kalau dia bertentangan Dengan syariah Selama masih ada dalilnya Tidak bertentangan Dengan syariah Maka dia tidak disebut Bin Ahdolalah Tapi dia disebut Dengan mahmudah Sekarang tentang Mengirimkan Al-Fatihah Kepada orang meninggal dunia Sampai apa tak sampai Siapa bilang sampai Memangnya yang udah ninggal Itu pernah ngasih tau Alhamdulillah Titipannya udah sampai Makasih ya Imam Ibn Taymiyah Punya murid Namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Punya kitab Namanya Kitab Ar-Ruh Sudah diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Tiga huruf R-O-H Roh Disitu diceritakan Imam Ahmad bin Ambal Lewat di suatu makam Ada orang Baca Quran Kata dia berhenti Kata dia berhenti Jangan kau baca Lalu disebutkanlah Sanat-sanat-sanatnya Bahwa membaca Bahwa membaca Kur'an itu Untuk orang meninggal dunia Tidak terlarang Tentang kitab roh ini Tidak diragukan Karena ada seorang Dapat gelar doktor Gara-gara meneliti Kitab roh Namanya Doktor Basang Dari Kuwait Umar bin Hotar Punya anak laki-laki Namanya Abdullah bin Umar bin Hotar Dia pesan Kalau aku meninggal dunia Nanti bacakan Di atas makamku Pangkal Al-Baqarah Lima ayat Sampai Wa'ulaikahumul muflihun Dan ujung Al-Baqarah Tiga ayat Lillahi mafis Samawati Sampai habis Pesan Abdullah Bin Umar bin Hotar Kepada orang Nanti kalau aku Sudah meninggal Berdasarkan itu Imam Nawawi Meninggal tahun 676 Dari kalangan Mazhab Syafi'i Dalam kitab Al-Azgar Mengatakan Wa'in khatimul Qur'ana Fahuwa hasanun Seabdol-abdolnya Dibacakan Sekatam Al-Quran Kalau tidak sanggup Sekatam Al-Quran Likulli syai'in Qalbun Segala sesuatu Punya hati Waqalbul Qur'an Yasin Hatinya Al-Quran Adalah Yasin Tidak sanggup juga Umul Qur'an Al-Fatiha' Itulah dia Dalil-dalil Orang Yang membacakan Quran Kalau Tidak setuju Jangan Salahkan Orang Karena Orang Punya dalil Saya tidak setuju Tidak usah Lakukan Yang tidak boleh itu adalah Tidak ada Ulama Satupun Yang membolehkan Dia membuat sendiri Itu tidak boleh Imam Nawawi Ini Imam Nawawi Bukan Imam Sembarangan Dia bukan selevel Imam Samudera Apalagi Imam S. Arifin Imam Nawawi Kalau kita baca Kitab pertama Suhaib Bukhari Di bawah Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Imam Muslim Muridnya Imam Bukhari Kalau kita baca Suhaib Muslim Kita tidak faham Kita mesti baca Kitab Al-Min Hajj Syarah Suhaib Muslim Ibn Al-Ajj Imam Nawawi Imam Nawawi itu Dalam kitab Fikih Kitab besar Al-Majmuh Syarah Muhazzar Ra'udatul Talibin Wa'udatul Muftin Saya ngajar Hadis Arba'in Hadis paling sedikit Kecil Arba'in Imam Nawawi Hatam Arba'in Naik kitab Riyadus Solihin Imam Nawawi Hatam Riyadus Solihin Naik lagi kitab Al-Azgar Imam Nawawi Baca kitab Mustalah Hadis Yang disarah oleh Imam Suyuti Tadribur Rawi Syarah Takrib Nawawi Imam besar Apa kata Imam Nawawi Mengomentari hadis Tentang pelepah korma Nabi membelah Pelepah korma Ditusukkannya ke makam Apa kata Nabi Kalau tasbih Pelepah korma Saja sampai Apalagi Bacaan Quran Orang Ber Iman Jadi pertanyaan ini Memang simple Tapi ini Ingin menggali Dan menguji Isi kepala Abdul Somad Gak apa-apa Kalau gak setuju Gak usah lakukan Tapi jangan salahkan Karena nanti takutnya Di akhirat Ketemu dengan Imam Nawawi Mandu Banyak yang meremehkan Merapatkan Sob Mohon pencerahannya Pak Ustadz Siapa yang memutuskan Sob Maka Allah memutuskan Hubungan dengan dia Dua Sewusufuh Luruskan Sob Sempurnanya Solat Karena sempurnanya Solat Tiga Sempurnanya Sob Tegaknya Solat Berarti kalau Sob tidak lulus Tidak tegak Solat Yang keempat Jangan sampai Sob kamu Bengkok Karena hati kamu Menjadi Bengkok Yang kelima Kalau ada celah Saddul furaj Tutup celah Saddul halal Tutup celah Celah kaki Tutup Kaki rapat dengan kaki Bahu Rapat dengan bahu Bahu rapat dengan bahu Tidak masalah Bahu saya dengan Rabu bapak Karena ada lapis Apalagi baju baru Ini tidak terlalu terasa Yang agak masalah dikit Kalau kaki rapat dengan kaki Karena tidak semua orang Nyaman Saya Kalau ada orang Merapatkan kakinya Dengan kaki saya Tidak apa-apa Karena saya orangnya Tidak terlalu sensitif Tapi ada orang Yang kulitnya tipis Jadi kalau kakinya Kena Dia seperti Kena kecoa Jadi kalau teman Di sebelah kita itu Kita rapatkan kaki Dia geser Jangan rapatkan lagi Karena kalau kita geser Nanti dia geser lagi Dia geser lagi Imam dah mau Walad Dolin Kita masih ngurus kaki Khawatirnya Dia baru Tobat kemarin Begitu kita geser Dua kali Adi pijaknya langsung Akhirnya orang Kelahi dalam masjid Jadi pandai-pandai Merasakan perasaan Orang lain Ini nampaknya Sepele Tapi bisa jadi masalah Kalau kita sesama orang Di masjid Kelahi Yang ketawa Orang yang gak sholat Untung aku gak sholat Jadi sob ini Makanya imam gak boleh Angkat takbiratul ikhram Sebelum dia katakan Dia tidak hanya Sekedar melihat ke depan Tapi dia tengok ke belakang Dia tengok lurus Dia tengok kaki Sandul halal Tutup celah Baru takbiratul ikhram Tapi gak perlu juga Imam sampai ke belakang Meriksa satu-satu Ada dulu sahabat saya Ketua majelis ulama Indonesia Dia sholat Ketika itu ada Mahasiswa Afrika Jadi imam Di asrama Mahasiswa Afrika ini Orangnya masalah Sob ini Dia Ada satu yang gak sabar Maju deh ke depan Allahuakbar Nah ini namanya Imam kena kudeta Gak berdarah Apakah makmum itu Sudah tahu Bacaan tentang Luruskan sob Tahu Bacaan tentang Sawos, Sofo Itu hampir semua orang Indonesia Akan tahu kan Luruskan sob Tahu semua Kenapa diulang imam Setiap mau sholat Menunjukkan manusia ini Lupa dan lalat Belum pernah pengalaman Saya sholat di masjid Tiba-tiba imamnya ngomong Jamaah Saya gak perlu Menyuruh Meluruskan sob Kalian udah tahu semua kan Menunjukkan manusia ini Selalu lalai tentang sob Maka luruskan Qodamun biqodamin Mangkibun bimangkibin Mangkibun bimangkibin Bahu dengan bahu Kaki dengan kaki Lurus Allah Sekarang enak Ada sejadah Sama Nabi Mana ada sejadah Bagaimana cara meluruskannya Bahu dengan bahu Kaki dengan kaki Innallaha yu'ibbul ladhina yuqatiluna Fisa milihi Sofa Allah suka melihat kita lurus Sob Ka'enahum bunyanum marsus Seperti bangunan yang kokoh Karena kalau rapat Setan tidak bisa masuk Itu filosofi lurusnya Sob Mohon doakan remaja masjid Baitul Amid Agar istiqomah Semuanya Bukan yang remaja Yang tua pun bisa juga Enggak istiqomah Ini kadang anak-anak muda ini Husnuzonnya Keterlaluan Disangkanya Kalau udah utuh Istiqomah Ya Oke Mohon doa Ustadz Semoga usaha Warung magnet Rezeki berkah Saya diluaskan Dan dilancarkan Inilah orang yang Paling pandai Mengambil kesempatan Untuk orang ramai Doanya dapat Iklannya dapat Mantap Nanti videonya dipotong Di upload ke Instagram Rezeki nya Tapi untuk bukan pribadi Membantu umat Dan membantu Pembangunan masjid kampung saya Allah Mudah-mudahan adik-adik Anak muda punya channel Youtube Hasilnya untuk buat Bangun masjid Pondok pesantren Tafiz Quran Amin Terima kasih Barakallahufiq Ustadz Salam Alumni 212 Ada lengkap semua Masya Allah Tabarakallah Tapi dia gak ada nanya Cuman itu aja Itulah kajian kita Pada subuh Yang penuh dengan Barakah ini Mudah-mudahan kita Diberikan ketenangan batin Anak cucu kita Istiqamah Iman dan Islam Diberikan Allah Rezeki yang melimpah ruah Sebab kita bisa Bangun masjid Al-Hazih Nia Untuk niat yang baik-baik Ini Al-Fatiha Iman Bermak Bermak interfit Bermak